Nogfianti Kurniati alias Novi Bule viral seusai melabrak Rocky Gerung di Baris Krim Polri. Ia yang merupakan kader dari PDI Perjuangan itu pun kini akan dipanggil oleh PDIP Cianjur. Bendahara DPC PDIP Cianjur, Sunandar Hendri, mengonfirmasi bahwa wanita yang melabrak Rocky adalah kader dari partainya. Ia juga menjelaskan bahwa Novi Bule tinggal di daerah Cipanas, Kabupaten Cianjur. Selain itu, Sunandar juga menyebut bahwa Novi juga tercatat sebagai bacaleg PDIP Dapil 3, Kabupaten untuk Kecamatan Cipanas, Pacet, Sukaresmi, dan Cikalong, Kulon. Ia mengaku mengenali Novi seusai videonya beredar. Namun di sisi lain, pihaknya mengaku tak mengetahui aksi yang dilakukan Novi. Ia menegaskan bahwa yang dilakukan Novi merupakan gerakan pribadi dan bukan instruksi dari partai. Menanggapi aksi kadernya, pihaknya akan segera memanggil Novi untuk membahas aksinya yang viral seusai melabrak Rocky Gerung. Diketahui dalam video yang viral, Novi mengadang Rocky Gerung yang baru saja selesai diperiksa di Baris Krimpolri pada Kamis 7 September 2023. Ia yang semula menyapa Rocky tiba-tiba mendorong sang pengamat. Aksinya itu pun menimbulkan kericuhan karena terjadinya aksi saling dorong antara dirinya dan teman-temannya dengan pihak yang mengawal Rocky. Siapa menimbulkan? Siapa menimbulkan? Siapa menimbulkan? Siapa menimbulkan? Tidak dorong-dorong saja. Tidak ada yang dorong. Siapa menimbulkan? Kita tidak tahu kalau kita sesuruh jutaan orang. Aduh... Joko ini terlalu jutaan encore? 5 ribu... Dari mana Baris Krimpol? Di تو.'" Awas sana sampai sana. Sama di San Adriana. Jaka sana juga. Sama di sana sampai ke йok Ini sudah mundur saya Mas jangan sampai Percaya Percaya Itu yang satu kurang ajar Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan